Perang dagang dan isu pemak Zulantra menekan bursa saham di New York pada pekan perdagangan ke-4 September. Investor juga melihat beberapa data bervariasi, mulai dari data pembelanjaan konsumen yang mengecewakan dan data properti yang masih mengembirakan di tengah kecemasan perlambatan ekonomi Amerika Serikat. Pergantian terjadi dalam kepemimpinan Dana Moneter Internasional atau IMF, ekonom Bulgaria yang sebelumnya pejabat Bank Dunia, Kristalina Georgieva, dipilih menjadi Direktur Pelaksana IMF mengantikan Christine Lagarde yang mundur untuk memulai jabatan baru sebagai Kepala Bank Sentral Eropa. Georgieva adalah ekonom emerging markets pertama yang memimpin IMF. Pergantian ini nyaris tak diberitakan di tengah sidang majelis umum PBB di New York dan gejolak domestik Amerika Serikat dengan dimulainya penyelidikan pemakzulan presiden oleh DPR. Skandal domestik ini berpotensi berdampak pada perundingan dagang AS Tiongkok. Selanjutnya, investor dan analis menanti laporan ketenaga kerjaan untuk bulan September yang akan terbit pada Jumat pertama bulan Oktober. Pada Oktober ini pula, Bank Sentral akan kembali mengadakan pertemuan rutin, namun pada bulan selanjutnya, bulan November tidak akan bertemu, dan selanjutnya baru akan bertemu pada Desember. Analis umumnya menyaksikan Bank Sentral atau The Fed akan kembali turunkan suku bunga pada dua pertemuan terakhir 2019 ini. Sebelum penurunan September pun, rendahnya suku bunga ternyata mendongkrak penjualan properti. Data Departemen Perdagangan terakhir menunjukkan pembelian rumah baru melonjak 18 persen selama Agustus dibandingkan Agustus tahun lalu, sementara konstruksi rumah baru meningkat ke angka tertinggi dalam 12 tahun. Sektor properti selama ini menjadi titik lemah perekonomian AS. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.